Itulah yang saya katakan itu informasi yang menyesatkan itu tadi ya, jadi bukan. Anak menkumham Yasona Lawli, Yamitema Lawli disebut memonopoli usaha di dalam lapas. Hal itu diungkap oleh seorang aktor senior, Tio Pakusadewo. Terkait hal itu, Yasona Lawli langsung angkat bicara. Yang mengatakan isu anaknya terlibat bisnis kotor dalam lapas merupakan kebohongan besar. Yasona kemudian menjelaskan terkait Jera Foundation yang disebut sebagai bisnis yang memonopoli di dalam lapas. Diketahui, Yamitema merupakan chairman and co-founder Jera Foundation. Yasona menjelaskan yayasan tersebut memang ada di dalam lapas. Yayasan itu bekerja sama dengan lapas untuk memberikan pelatihan, seperti pelatihan barista, pengrajin kulit, dan lain-lain. Hal itu disampaikan oleh Yasona di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada selasa 2 Mei 2023. Ia menegaskan, anaknya sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan Jera Foundation di dalam lapas. Lebih lanjut, Yasona juga menyinggung bahwa aktor Tio Pakusadewo juga pernah diminta untuk menjadi pelatih di dalam yayasan Jera. Namun, Tio batal menjadi pelatih karena melakukan pelanggaran berat, sehingga mesti ditempatkan di strafsel atau sel pengasingan. Tio yang pernah mendekam di penjara sebelumnya menyebut bahwa ada anak menteri yang terlibat bisnis di dalam lapas. Itu yang saya katakan, itu informasi yang menyesatkan itu tadi. Jadi, bukan persoalan anak menteri ada di yayasan itu bukan. Tapi saya mau katakan bahwa di rekaan masyarakat itu terbuka. Bukan hanya kepada satu yayasan, tapi banyak yayasan yang bekerja sama. Dan tentunya ketika akan bekerja sama itu, semua ada prosedur-prosedur yang harus diingkalkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!